Apa yang akan dia lakukan? Feng Hao mengerutkan kening. Para dewa tidak mengetahui Raja Iblis Banteng yang mendekat, tetapi melihat bahwa Feng Hao dan penguasa surga purba tidak berniat menghentikannya, mereka menduga bahwa dia kemungkinan besar adalah tokoh penting di Dojo dan tidak menghentikannya. Ratu Hera mengerutkan kening. Dia telah bertemu Raja Iblis Banteng ketika dia berada di Dojo Feng Hao. Orang ini adalah orang jahat, bernyanyi di depan teleponnya sepanjang hari. Tipikal paman yang berminyak. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Zeus melihat Raja Iblis Banteng berjalan menuju istrinya dan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tapi karena Feng Hao dan penguasa surga purba tidak menghentikannya, dia tidak bisa menghentikannya. Mungkin dia hanya sekedar menyapa. Namun karena apa yang terjadi pada Zhang Zizai, dia masih sedikit waspada. Dia sekarang merasa bahwa siapapun yang tidak dia kenal adalah musuhnya, karena dia menyadari. Sepertinya tidak ada seorang pun yang secantik Ratu Hera. Zeus tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia pernah buta di masa lalu. Ia bahkan tidak tahu betapa cantiknya orang-orang terdekatnya. Faktanya, Zeus juga sangat frustasi. Dia buta wajah dan tidak tahu apakah Hera cantik atau tidak. Ruang siaran langsung Raja Iblis Banteng penuh dengan popularitas. Seluruh layar dipenuhi dengan pesan hadiah. Dan di salah satu istana abadi di dojo, Little Black dan Little Ball memegang ponsel mereka dan terkikik. Banteng tua ini, aku hampir tertawa. Jika dia benar-benar memeluk Iblis Hera nanti, dia akan berada di kursi roda selama setengah tahun. Mata Little Black bersinar hijau. Haha, siapa yang menyuruhnya menjadi begitu sombong hingga dia berani mencuri posisiku. Bola kecil mendengus. Dulu, ketika dia menjadi Livestreamer, dia sangat menarik, dan para penggemar menyukai kelucuannya. Namun, sekarang Raja Iblis Banteng sangat marah, bola kecil ingin macam-macam dengannya. Kebetulan Raja Iblis Banteng sedang menyiarkan adegan para Dewa Gunung Olimpes bergabung dengan dojo. Dia ingin membiarkan Raja Iblis Banteng memeluk Ratu Hera di depan Zeus. Efeknya akan sangat bagus. Adapun apakah itu akan membuat Raja Iblis Banteng semakin marah, bukan itu intinya. Intinya adalah Raja Iblis Banteng tidak akan merasa baik nantinya. Mereka sangat dekat, itu hanya lelucon. Raja Iblis Banteng melihat ke arah Zeus dan menyadari bahwa dia memiliki janggut lebat dan tampak seperti anak sapi. Dia langsung membencinya. Saudaraku, momen krusial telah tiba. Raja Iblis Banteng berjalan di depan Ratu Surgawi Hera, tapi dia tidak segera melingkarkan tangannya di pinggangnya. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat sopan, Halo, Ratu Surgawi, bolehkah saya berfoto bersama Anda? Jadi itu hanya pemotretan. Huh, Feng Hao dan penguasa surga purba tidak bisa menahan tawa. Mereka tidak menyangka pesona Ratu Hera begitu hebat. Bahkan Raja Iblis Banteng, yang telah melihat segala macam keindahan, tidak terkecuali. Zeus juga diam-diam berkeringat. Untungnya, mereka tidak ada di sini untuk mengirimkan topinya, jika tidak. Dengan emosinya yang meledak-ledak, dia mungkin akan mengubah ruang pelatihan menjadi sungai darah. Siapa yang memintanya menjadi Raja Para Dewa? Menjadi kuat berarti berkemauan keras. Ratu Hera menganggup dan berkata, Baiklah. Kemudian, dia melakukan pose yang sangat i untuk seorang otaku, dan senyum kekanak-kanakan muncul di wajah cantiknya. Saat itu, para penggemar di saluran streaming langsung tidak tahan lagi. Banyak orang bahkan menjilat layar mereka. Meneguk. Raja Iblis Banteng mencium aroma wanginya, dan jantung kecilnya berdebar kencang. Pada saat itu, tangan kirinya naik tak terkendali ke pinggang Ratu Hera. Anda. Mata indah Ratu Hera membelalak. Astaga. Saat itu juga, udara tiba-tiba menjadi sunyi. Keheningan itu agak menakutkan. Zeus, Dewa Para Dewa, bangga dengan pesona istrinya, jadi dia tersenyum. Tapi sekarang, Raja Iblis Banteng tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggang Hera. Saat itu, senyuman di wajahnya membeku. Kemudian, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Dewa Para Dewa, suara Zeus menggelegar di aula pelatihan. Pada saat itu, Feng Hao dan penguasa surga purba tercengang. Mereka tercengang. Para Dewa di Gunung Olimpes juga menatap pemandangan ini, tercengang. Ya Tuhan. Orang macam apa ini? Bagaimana dia bisa merangkul pinggang istri Zeus di depannya? 666 Saudara Kubul sangat mendominasi. Luar biasa. Aku penasaran bagaimana reaksi Zeus nanti. Dia adalah Dewa Para Dewa yang legendaris. Aku penasaran bagaimana reaksinya saat marah. Akankah langit runtuh, atau lautan mengering dan bebatuan runtuh? Banyak penonton yang bersorak puas. Biasanya, Dewa-Dewa ini semuanya tinggi dan perkasa. Namun kini, Streamer seperti ini justru menggoda istri Dewa Para Dewa di hadapannya. Ini seperti membuka pintu ajaib bagi mereka. Seru. Ketika bola kecil dan hitam kecil mendengar auman Dewa Para Dewa, mau tak mau mereka tercengang. Bukankah ini sebuah lelucon besar? Namun saat itu, penonton pun ikut mencemoh, mendesak Brother Ball dan Brother Black untuk memenuhi janjinya. Apakah kamu punya kartu bang? Tidak. Kalau begitu, tidak ada cara untuk mengirim hadiah. Ya. Little Black dan Little Ball saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka langsung keluar dari aliran. Di aula pelatihan, Raja Iblis Banteng awalnya memiliki senyuman di wajahnya saat dia menunggu Brother Black dan Brother Ball mengirim hadiah. Kemudian dia menyadari bahwa kedua taipan itu sebenarnya telah keluar dari aliran. Sial. Raja Iblis Banteng segera meledak. Dia harus menemukan kedua bajingan ini meskipun dia harus pergi sampai ke ujung bumi. Saat dia hendak membuat ulah, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di sampingnya. Dewa Para Dewa berbalik dan melihat tatapan mematikan Ratu Hera. Di sampingnya, lima atau enam meter di udara, Dewa Zeus diselimuti petir. Itu salah paham. Aku hanya bercanda dengan kakak ipar. Raja Iblis Banteng terkekeh. Bagaimanapun, Dewa Para Dewa Zeus hanya sedikit lebih kuat darinya. Melawannya secara langsung adalah satu hal. Ketika Raja Iblis Banteng melihat Ratu Hera dan Zeus tidak terlihat tenang sedikitpun, dia tersenyum canggung dan melihat ke arah telepon yang melayang. Kemudian, dia tiba-tiba melihat ke arah kamera dengan ekspresi menangis dan berkata, Saudaraku, aku pergi dulu. Ah. Segera setelah Raja Iblis Banteng keluar dari sungai, Zeus mengirimkan sambaran petir dan langsung mengubah Raja Iblis Banteng menjadi arang. Bubar, bubar, orang ini sudah selesai. Feng Hao melambai pada orang-orang di ruang pelatihan. Raja Iblis Banteng sebenarnya melakukan hal seperti ini pada saat kritis ketika Gunung Panteon sedang direkrut. Tidak ada alasan bagi Feng Hao untuk membantu. Raja Iblis Banteng memintanya, jika dia menyukai Hera, dia bisa saja mengatakannya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengasah cangkulnya. Kenapa dia begitu impulsif? Zeus sudah berencana untuk memandikan ruang pelatihan dengan darah, tetapi ketika dia melihat Feng Hao tidak melakukan intervensi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuh Raja Iblis Banteng yang bejat itu. Bagaimana dia bisa menyakiti orang yang tidak bersalah? Dia, Zeus, adalah orang baik. Astaga, orang ini telah melanggar batas kuil Permaisuri. Kirim dia ke neraka, kata Zeus dingin. Kemudian, Zeus berubah menjadi bola petir dan menabrak Raja Iblis Banteng yang seperti arang. 3602 Bola petir, seperti batu kilangan, membombardir Raja Iblis Banteng. Ah! Jeritan melengking terdengar, mata Raja Iblis Banteng semuanya hitam kecuali bagian putih matanya. Hangus! Hangus! Kaisar Angin, selamatkan aku! Raja Kera, selamatkan aku! Raja Iblis Banteng hampir menangis. Tidak sulit baginya untuk mengambil langkah sekarang. Jika bukan karena tubuhnya yang setengah abadi, dia pasti sudah mati tersambar petir Zeus. Goku menghirup udara dingin, tapi dia dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia berkata dengan serius, kamu harus siapa yang bisa dia salahkan karena melakukan hal bodoh di saat kritis seperti ini. Jika dia dan Feng Hao bergerak, Zeus pasti akan menjadi gila. Lagipula, istrinya telah dipeluk oleh orang lain. Dia sudah banyak menderita di ruang pelatihan. Jika mereka ingin bergerak, itu akan memaksa Zeus untuk memberontak. Jadi, Raja Iblis Banteng, semoga berhasil. Feng Hao tidak lagi ingin melihat Raja Iblis Banteng. Dia memanggil penguasa surga purba dan berpencar bersama yang lain di aula pelatihan. Biarkan Raja Iblis Banteng menikmati rasa es dan api. Tapi, Zeus tidak berusaha sekuat tenaga. Feng Hao tidak ikut campur. Dia telah memberikan cukup banyak wajah kepada dewa. Beberapa hal harus dilakukan pada saat yang tepat. Beberapa saat kemudian, rasanya berubah. Jadi, Zeus memukul Raja Iblis Banteng beberapa kali. Setelah melampiaskan amarahnya, dia akhirnya berhenti. Pada saat ini, air mata Raja Iblis Banteng mengalir. Dia berkata dengan suara gemetar, mengemudi dengan tidak benar, menangis untuk orang yang kucintai. Sial, aku tidak akan pernah mengemudi lagi. Seluruh tubuh Raja Iblis Banteng mati rasa. Saat dia berbicara, dia bisa mendengar suara berderak di mulutnya. Itu bukanlah perasaan yang baik. Ketika Zeus berhenti dan mengemudikan perahu dewa, membawa Ratu Hera dan para dewa lainnya untuk menetap di barat daya. Raja Iblis Banteng merangkak keluar dari lubang yang hangus. Kalau bukan karena dia terkekeh, memperlihatkan sederet giginya. Dia mungkin tidak akan tahu bahwa ada seseorang yang merangkak ke sana. Hampir saja, aku tidak tertembak sampai mati. Raja Iblis Banteng diam-diam bersuka cita. Pada saat yang sama, dia bersumpah untuk tidak mengemudi lagi. Beberapa hal benar-benar tidak dapat disentuh. Misalnya, wanita Kaisar Angin, wanita Zeus. Namun, dia memikirkan betapa menyedihkannya dia. Karena dua penggemar di ruang siaran langsung, kakak Kiyu dan kakak Hei, dia hampir kehilangan nyawanya. Namun pada akhirnya kedua fans tersebut tak menepati janjinya. Hadiah apa dari 100 mobil sport? Bahkan tidak ada bayangan. Aku pasti akan menemukan kalian berdua. Raja Iblis Banteng sangat marah. Oleh karena itu, dia langsung menghubungi nomor bos platform siaran langsung tertentu. Karena popularitasnya yang tinggi, bos platform tersebut harus menuruti permintaannya. Sebelumnya, saat mereka menandatangani kontrak, sang bos secara pribadi memberinya sebuah mobil sport mahal. Baru pada saat itulah Raja Iblis Banteng dengan enggan menandatangani kontrak. Direktur New, kamu membuatku takut setengah mati. Saat Raja Iblis Banteng membuat panggilan, suara ketua platform terdengar di ujung sana. Tentu saja, dia telah menonton siaran langsung Raja Iblis Banteng di seluruh kota. Untuk ini, dia bahkan telah mengirimkan banyak hadiah. Tentu saja, dia juga ingin melihat Raja Iblis Banteng memeluk pinggang Ratu Hera. Tetapi ketika Raja Iblis Banteng tiba-tiba mematikan siaran langsungnya, dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan damai. Dia sangat khawatir tentang hal ini. Bagaimanapun, platform ini tidak bisa kehilangan uang tunai ini. IP super semacam ini sulit ditemukan. Raja Iblis Banteng berkata, Apakah menurutmu aku, Banteng tua, akan jatuh begitu saja? Cepat, bantu aku menyelidiki dua orang. Ada hening sejenak di ujung telepon. Lalu, suara bos terdengar. Malam yang gelap memberiku mata, tapi aku menggunakannya untuk menemukan cahaya dan bermain dengan tiran bola. Raja Iblis Banteng tertegun sejenak. Lalu, dia berkata, Mereka berdua. Kedua bajingan kecil ini. Beraninya mereka mengolok-olok Banteng tua seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Hidup akan hilang. Bosnya berkata, Bagaimana kalau begini, saya pribadi akan mengirimi anda 200 mobil sport? Bagaimana dengan itu? Aku tidak akan menemukan masalah dengan mereka berdua. Raja Iblis Banteng berkata dengan suara yang dalam, Saudaraku, ini bukan tentang mobil sport. Tentu saja, Jika kamu ingin mengirimkannya, Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi aku masih menginginkan informasi dari kedua orang ini. Jika tidak, Beritahu aku informasi kontak mereka. Meneguk. Jauh di kantor sebuah gedung perkantoran besar di selatan, Bos dari platform siaran langsung tertentu sedang setengah berbaring di sofa. Dia melihat informasi dari dua orang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Keduanya adalah petinggi. Jika dia memberitahu Raja Iblis Banteng, Nyawa akan benar-benar hilang. Tentu saja, Bukan Brother Black dan Brother Ball. Itu adalah Raja Iblis Banteng, Sang Jagoan Streamer, Yang akan berada dalam masalah. Kamu benar-benar menginginkannya, Tanya Bos. Raja Iblis Banteng berkata dengan keras, Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Tahukah anda bahwa platform siaran langsung tertentu menawarkan harga tinggi? Aku akan memberitahu anda. Sebelum Raja Iblis Banteng selesai berbicara, Bosnya berkata dengan tegas, Saya bisa mengatakan yang sebenarnya, Tapi, Anda tidak boleh impulsif. Raja Iblis Banteng tertawa. Ketika amarahnya berkobar, Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, Untuk mendapatkan informasi dari Bosnya, Dia hanya bisa setuju. Oke, Aku tidak impulsif. Bos terdiam. Jika Raja Iblis Banteng tidak impulsif, Siapa lagi yang impulsif? Hanya dengan beberapa kata, Dia memeluk istri seseorang di depan Zeus. Bagaimana itu tidak impulsif? Aku akan mengirimkan nomor mereka. Ingat, Kamu harus tenang. Jangan impulsif. Mengerti. Raja Iblis Banteng menutup telepon dan melihat teleponnya. Ding. Benar saja, Ada pesan di ponselnya. Setelah Raja Iblis Banteng membuka pesan tersebut, Dia melihat dua angka. Sekilas, Mereka tampak sedikit familiar. Tapi Raja Iblis Banteng sedang marah dan tidak terlalu memikirkannya. Dia mengetuk nomor itu dan memutar nomornya. Dia tidak menyadari bahwa nama di layar adalah Saudara Naga Hitam. Bip. Di Istana Abadi Terapung, Hitam Kecil dan Bola Kecil sedang bermain perburuan ayam ketika telepon tiba-tiba berdering. Seseorang memanggilku. Little Black hampir melompat dan menutup telepon. Dia terus memasuki permainan, Bergerak dengan cara yang terlatih untuk menarik garis api, Membidik dan menembak ke samping. Manuver God of War yang tak terkalahkan adalah menyelinap pergi. Ding. Tapi panggilan itu masuk lagi, Dan kali ini, layar Little Black menjadi hitam. Siapapun yang menelpon, Jika bukan Feng Hao, Daftar hitamkan mereka. Bola Kecil berkata dengan suara rendah. Saat bosan di dojo, Selain bermeditasi dan berkultivasi, Mereka berdua akan menonton siaran langsung dan makan chicken hun. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kali ini, Mereka mengincar 50 perburuan ayam berturut-turut, Tapi siapa tahu. Mereka akan dirusak oleh sebuah panggilan. Little Black sedang marah. Dia menjawab panggilan itu dan berkata, Siapa kamu? Apakah Anda menjual daun teh? Atau Anda bertanya apakah saya telah menghabiskan lebih dari 1 juta di luar negeri? Gemerincing. Ketika Raja Iblis Banteng mendengar suara di ujung telepon, Dia sangat terkejut hingga ponselnya terbang. 3.603 Semuanya dirusak oleh panggilan telepon ini pada saat kritis. Xiao Kiu Kiu merasa sangat disayangkan. Dia memandang Xiao Hei dan bertanya, Siapa yang menelpon? Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, Nomor yang tidak dikenal. Aku tidak tahu siapa orang itu. Aku baru saja mengucapkan beberapa patah kata ketika aku mendengar bunyi pukulan dan telepon ditutup. Xiao Kiu Kiu berkata, Nada bicaramu itu, siapapun akan takut. Tuan kecil Xiao Hei menggaruk kepalanya dan tersenyum. Raja Iblis Banteng merasa bahwa suara arogan di ujung telepon itu agak familiar, Tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah nomor telepon baru yang belum dia beritahu kepada Feng Hao, Sun Wukong, Xiao Kiu Kiu, Xiao Hei, dan yang lainnya. Karena sejak dia menjadi terkenal, informasinya entah bagaimana terekspos di internet. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengubah nomornya dengan cara yang sederhana. Ketika Raja Iblis Banteng mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah saudara naga hitam di lok panggilan. Dia benar-benar tercengang. Raja Iblis Banteng bergumam, Apakah aku menelpon si hitam tua ketika aku menjatuhkan ponselku tadi? Raja Iblis Banteng sedikit terkejut. Tapi di lok panggilan, selain saudara naga hitam, tidak ada nomor lain. Raja Iblis Banteng bergidik lalu dengan lembut memutar nomor Xiao Hei. Saat dia hendak melanjutkan, telepon Xiao Hei berdering lagi. Angkanya masih sama. Xiao Kiu Kiu berkata, siapa itu? Pengecut itu tadi. Xiao Hei menjawab panggilan itu dan berkata, Hei, siapa kamu? Jika anda menelepon lagi, percaya atau tidak, saya akan menghancurkan jendela anda. Tidak ada yang berbicara di ujung telepon, tapi samar-samar dia bisa merasakan seseorang terengah-engah. Apakah kamu gila? Kenapa kamu tidak berbicara di telepon? Kamu membuat panggilan telepon yang melecehkan? Aku akan menelepon polisi. Xiao Hei tertegun setelah mengatakan ini. Panggil polisi. Apakah saya masih perlu menelepon polisi? Tapi saat Xiao Hei hendak menutup telepon, suara lemah Raja Iblis Banteng akhirnya terdengar dari ujung sana. Apakah itu kakak naga hitam? Raja Iblis Banteng berkata dengan lemah. Eh. Xiao Hei tercengang. Melihat nomor asing ini, dia terdiam sejenak. Xiao Kiu Kiu bingung. Apa yang salah? Ini Hei tua, kata Xiao Hei. Xiao Kiu Kiu. Wajah Little Black dan Little Ball tanpa sadar menjadi sedikit canggung. Lagi pula, barusan, mereka berdua telah menipu Raja Iblis Banteng. Xiao Hei berkata acuh tak acuh. Aku. Apa masalahnya? Meneguk. Raja Iblis Banteng menelan ludahnya. Sejak dia melihat betapa kuatnya Little Black dan Little Ball. Apalagi setelah mengetahui bahwa Little Black dan Little Ball memiliki hubungan dekat dengan Feng Hao, dia tahu. Bahwa kedua hal kecil ini tidak boleh terprovokasi. Aku Xiao Niu, kata Raja Iblis Banteng. Black berkata, aku tahu itu kamu. Ada apa? Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Baiklah. Raja Iblis Banteng mengangguk tanpa sadar, tapi kemudian dia buru-buru berkata, tunggu. Ada yang ingin kutanyakan pada kakak naga hitam. Ini, kakak hitam dari ruang siaran langsungku. Kakak Ball, apakah kamu kenal dia? Bola kecil sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Raja Iblis Banteng akan menemukan mereka begitu cepat. Tapi jadi apa? Namun, Xiao Hei berkata, ruang siaran langsungmu. Apakah menurutmu? Aku penggemarmu. Ini, keringat dingin muncul di dahi Raja Iblis Banteng yang hangus. Lalu, dia berkata, maaf sudah mengganggu kakak naga hitam. Klik, Raja Iblis Banteng menutup telepon. Dia merasa bahwa CEO platform tersebut pasti memberinya nomor yang salah. Jadi, dia menghubungi nomor lain di pesan itu. Kali ini, Raja Iblis Banteng menatap nomor tersebut. Kemudian, panggilan itu tersambung. Segera, empat kata muncul di layar, bisgat bol. Memukul. Tubuh Raja Iblis Banteng bergetar hebat. Kemudian, dia dengan tegas berhenti menangis dan duduk di tanah. Kemudian, hiks-hiks. Raja Iblis Banteng menangis dengan sedih, merasakan keluhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang membuatnya menderita kesakitan adalah dua pukulan besar di dojo. Raja Iblis Banteng merasa tidak berdaya. Jelas sekali, Brother Black dan Brother Ball di ruang siaran langsung adalah dua orang ini. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa mengalahkan mereka. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena dibutakan oleh keserakahan dan kehilangan integritas moralnya atas sebuah mobil sport sebagai hadiah. Di Istana Abadi Terapung, Black memandang Little Ball dengan cemas. Apakah anak sapi ini akan mengambil tindakan terlalu keras? Little Ball berkata, jangan khawatir, dia akan menyadari di mana kesalahannya. Ada baiknya untuk membeli pelajaran. Black mempercayai kata-kata Little Ball. Ini adalah orang yang bijaksana. Bagaimanapun, kemenangan bisa ditentukan dari jarak ribuan mil. Pada saat yang sama, di aula utama Istana Abadi Terapung, Feng Hao dan penguasa surga purba berdiri di ruang kosong dengan simbol Taiji. Sambil memegang kocokan ekor kuda, penguasa surga purba melihat ke barat daya tempat perahu dewa berada. Wintirk, apakah dewa utama ini dapat diandalkan? Saya khawatir kedatangan mereka akan menyedot lebih banyak energi roh. Dengan cara ini, para murid di dojo akan lebih sulit berkultivasi. Feng Hao berkata, mereka ingin berkultivasi di dojo. Itu tidak mungkin. Penguasa surga purba membeku. Perahu dewa itu, telah berakar dan terhubung dengan formasi dojo. Ya, dojo adalah akarnya. Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka bermalas-malasan. Masih ada lebih dari 500 makhluk purba di tanah spiritual yang belum dibersihkan. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat seberapa kuat mereka. Adalah, sehingga kita bisa melawan makhluk dari alam luar di masa depan. Pemikiran Feng Hao sangat sederhana. Orang-orang biasa harus meninggalkan rumah untuk bekerja dan mencari uang. Mereka tidak bisa bebas hanya karena mereka adalah dewa utama. Hanya ada begitu banyak sumber daya di dojo. Tentu saja, mereka harus memberikannya kepada bangsanya sendiri. Ada pun para dewa di kuil, itu adalah pilihan terbaik. Penguasa surga purba memikirkannya dan segera merasa bahwa Lin Yu benar. Sekarang, semakin banyak dojo dan kekuatan budidaya menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan tanah spiritual. Namun, permintaan akan sumber daya juga meningkat. Oleh karena itu, memperluas wilayah mereka adalah prioritas utama, dan mereka dapat memanfaatkan dewa utama ini. Sekarang ada banyak hal yang harus dilakukan di dojo, dia dan Feng Hao tidak bisa pergi ke sarang makhluk kuno sepanjang hari untuk mencari. Ah, tidak, hancurkan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyerahkan masalah ini kepada pekerja sementara yang baru. Ah, tidak, dewa kepala kuil. Penguasa surga purba melihat ke dojo di bawah pulau terapung dan melihat seekor banteng hitam hangus berlari dengan liar, air mata jatuh seperti mutiara yang pecah. Raja Iblis banteng sungguh menyedihkan, kata penguasa surga purba. Feng Hao berkata dengan lembut, dojo tidak memberi makan para pemalas. Bahkan Sun Wukong pun memiliki terobosan. Dia, tidak seharusnya seperti ini. Dewin Tirk sedang melatihnya. Penguasa surga purba bertanya dengan heran. Feng Hao tersenyum dan berkata, ini bukan pelatihan. Saya hanya berharap banteng ini dapat memahami satu hal. Jika dia tidak kuat, dia masih akan disambar petir. Penguasa surga purba. Perutnya hitam sekali. Jadi Raja Iblis banteng yang memeluk pinggang Ratu Hera diatur olehmu, Feng Hao. 3604. Di dojo Feng Hao, ketika berita tentang Dewa Gunung Olimpes Yunani menyebar ke seluruh dunia budidaya Tiongkok. Semua petani menjadi gempar. Bahkan petinggi pemerintahan sekuler Tiongkok melakukan panggilan video singkat dengan Feng Hao setelah menerima berita tersebut. Para pejabat Huaxia hampir meneteskan air mata ketika mereka melihat Feng Hao menarik semua tokoh legendaris ke dalam lingkaran dojo. Karena tindakan Feng Hao, reputasi global Tiongkok telah mencapai puncaknya. Ketika orang berbicara tentang Tiongkok, mereka akan memikirkan Feng Hao. Ketika orang berbicara tentang Feng Hao, mereka akan memikirkan Tiongkok. Meski orang asing tidak memikirkan pemerintahannya, Feng Hao telah menjadi kebanggaan rakyat Tiongkok. Sama seperti Bruce Lee di masa lalu, dia mendorong Kung Fu Tiongkok ke dunia internasional. Sekarang, Feng Hao lah yang mendorong Tiongkok ke panggung dunia dan berdiri di tengah panggung, menjadi protagonis yang bersinar. Semakin banyak pembudidaya mulai mengancam sekte tersebut, mengatakan bahwa jika mereka tidak bergabung dengan dojo Feng Hao, mereka akan segera mengubah kesetiaan mereka. Beberapa sekte tidak punya pilihan selain menulis surat, mengungkapkan keinginan mereka untuk menjadi anggota dojo Feng Hao. Di aula ritual Daoist, Feng Hao menerima surat satu demi satu. Dia menggunakan nada yang sama untuk membalas masing-masing sekte. Isinya adalah, menjadi anggota aliansi Jiwa Naga, bukan murid dojo. Tentu saja, dojo adalah istana abadi di dunia sekuler. Bahkan para dewa Yunani harus bekerja untuk sebidang tanah yang luas, dan sekte manapun dapat datang dan menempati sumber daya dojo. Bagaimana bisa? Mengapa mereka tidak datang pada awalnya? Sekarang dojo sangat berpengaruh, mereka datang tanpa malu-malu dan bahkan menginginkan tanah dan tanah. Bagaimana mereka bisa begitu optimis? Pada hari ini, dewa perangtir dari Asgard sedang memahami dao dari penguasa langit purba dan memahami langit dan bumi. Tiba-tiba, dia merasakan keinginan dari Asgard. Dewa perangtir berdiri dan menemukan Feng Hao, yang terus-menerus menyempurnakan alam semesta angin. Feng Hao memiliki kesan yang baik tentang dewa perangtir, tapi dia tidak yakin mengapa tir dipanggil ke alam bawah di bawah menara jam kabut. Dia menganggapnya sebagai suatu kebetulan. Feng Hao melihat ekspresi aneh di wajah tir, ada yang ada di pikiranmu. Ti tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat cemas hingga hampir mati. Feng Hao tercengang. Ini pertama kalinya dia melihat tir seperti ini. Dia menduga dia pasti menemui masalah, jadi dia berkata dengan serius, apa yang terjadi? Kamu bisa memberitahuku. Saya ingin kembali. Kembali ke Asgard. Feng Hao tertegun sejenak. Aku merasa Asgard dalam bahaya. Raksasa yang kuat sedang menghancurkan Asgard. Aku harus kembali dan melindungi Asgard bersama para dewa. Nada bicara tir sangat serius, matanya merah. Dia sepertinya menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa segera kembali. Feng Hao bingung. Kamu bebas. Kamu dapat kembali kapan saja. Tir menggelengkan kepalanya, aku dipanggil olehmu. Hanya kamu yang bisa mengirimku kembali ke Asgard. Tir berpikir untuk berkomunikasi dengan Heimdall dan memutar pedang suci untuk membiarkannya kembali ke Asgard. Namun, Heimdall telah memberitahunya bahwa itu tidak ada gunanya. Dia perlu meminjam kekuatan Feng Hao. Feng Hao memandang Tir sambil tersenyum, Jangan khawatir, bagaimana kamu ingin aku mengirimmu kembali. Tunggu. Tir buru-buru berkomunikasi dengan Heimdall sekali lagi, terus mengangguk. Terkadang dia terlihat terharu, dan terkadang dia mengerti. Akhirnya, Tir memandang Feng Hao dengan ekspresi jelek, agak rumit. Apa itu? Feng Hao bertanya. Saat aku turun, lorong itu ternoda oleh auramu. Jika aku ingin kembali sekarang. Aku ingin kau ikut denganku ke Asgard, kata Tir. Feng Hao terdiam. Feng Hao sedikit bingung saat itu. Apakah ada hal seperti itu? Melihat Tir menatapnya dengan wajah penuh harapan dan permohonan, Feng Hao tidak tega melihatnya seperti ini. Saat itu, dia harus mengambil tanggung jawab untuk memanggil Tir dari dunia luar. Sekarang aliansi jiwa naga telah terbentuk, pada dasarnya tidak ada masalah besar di negara ini. Hanya kekuatan budidaya asing yang bisa melakukan itu. Selain itu, tidak ada hal lain yang memerlukan perhatian pribadinya. Kecuali jika dewa dunia luar yang kuat turun. Tapi sekarang, musuh yang kuat telah muncul di Asgard. Sebagai teman Tir. Bukan masalah besar untuk membantu. Feng Hao memikirkannya dan mengangguk setuju. Lagipula dia tidak ada hubungannya. Sejak dia datang ke alam semesta, dia mungkin juga pergi ke beberapa pesawat lagi. Semakin banyak dia melihat dan mengalaminya, pasti akan sangat membantu penyelesaian Win Universe. Benar-benar. Tir sangat tersentuh. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Angin. Dengan Feng Hao kembali ke Asgard bersamanya, Tir percaya bahwa musuh yang telah menginvasi Asgard akan mati dengan mengenaskan. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia mengirimkan pesan kepada penguasa surga purba, menjelaskan situasinya. Seperti biasa, penguasa surga purba menghentikan segalanya. Feng Hao menyuruh penguasa surga purba untuk memperhatikan perubahan dumbi. Anak kecil ini menyembunyikan penguasa kematian di dalam tubuhnya. Jika ada yang tidak beres, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Penguasa surga purba secara alami memahaminya. Pada saat ini, Blackie dan Little Ball datang ke Istana Abadi Feng Hao. Melihat Feng Hao sepertinya sedang melakukan perjalanan panjang, dia berkata, di mana kamu akan bersenang-senang kali ini. Sudah lama sekali sejak Anda membawa kami berkeliling. Feng Hao tersenyum pada kedua anak kecil itu dan berkata dengan serius, awasi saja dojo untukku. Membosankan sekali. Tidak ada pembangkit tenaga listrik dunia luar yang datang, tubuh ini akan membusuk. Bola kecil tampak tak berdaya. Dia masih tidak yakin seberapa besar kerusakan yang bisa dia timbulkan sekarang setelah dia memulihkan kultifasinya. Itu bukanlah perasaan yang baik. Blackie menganggup berulang kali. Latihlah Raja Iblis Banteng lebih banyak lagi. Dia tidak bisa dihubungi lagi, kata Feng Hao. Little Ball berkata, kamu menyuruhku dan Blackie untuk memberikan tekanan padanya. Aku bahkan memanggil Little Ball untuk menyelesaikan masalah. Meskipun pada akhirnya dia mengakui kekalahan. Aku khawatir dia akan menjadi gila karena berlatih dalam jangka panjang. Feng Hao berkata dengan serius, jadilah baik, awasi dojo, tunggu aku kembali. Feng Hao tidak akan berlibur. Siapa yang tahu jika dia mengikuti tir ke Asgard, jika terjadi kesalahan dan mereka terpisah, bagaimana dia menemukan mereka. Oleh karena itu, Feng Hao tidak mungkin membawa serta mereka. Terlebih lagi, dengan mereka berdua di bumi, Feng Hao benar-benar merasa nyaman. Melihat Feng Hao berkata demikian, bola kecil hanya bisa mengangkat bahu. Tidak ada jalan lain. Begitu Feng Hao mengambil keputusan, dia dan Blackie ditakdirkan untuk tidak bisa mengubahnya. Mereka hanya bisa berkata, hati-hati, segera kembali. Feng Hao mengangguk, lalu memandang tir, dewa perang, dan berkata, ayo pergi. Tir mengangguk, dan semburan kekuatan suci keluar dari tubuhnya, menghubungkan dia dan tubuh Hao Tiwin. Lalu, sinar pelangi tiba-tiba jatuh dari langit, menyelimuti Feng Hao dan tir. Astaga! Tiga ribu enam ratus lima. Betapa cantiknya! Little Black dan Little Ball membuka mulut mereka lebar-lebar. Efek visual dari teknik teleportasi ini sangat bagus. Bisakah kamu merasakan aura Feng Hao? Hitam kecil memandang bola kecil. Dia berpikir bahwa sebagai dewa binatang, kemampuannya pasti sudah pulih lebih dari hitam kecil. Little Ball membeku sesaat dan berkata, mengapa kamu tidak merasakannya? Aku sedikit lebih buruk darimu. Hitam kecil terkekeh. Bola kecil tidak bisa berkata-kata. Belum pernah melihat seorang pria dengan tingkat kultifasi rendah yang begitu bangga. Ia menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, rasakan, Feng Hao tidak perlu kita mengkhawatirkannya. Cepat urus Raja Iblis Banteng, latih orang ini. Lihatlah Sun Wukong, dia hampir mengejar kita. Anak sapi ini masih bermil-mil jauhnya. Little Black cemberut dan berkata, Yah, aku benar-benar penasaran, seperti apa Asgard? Bola kecil memandang hitam kecil dengan jijik. Rambut panjang, ilmu pendek. Asgard, benua dewa di galaksi para dewa jauh di dalam alam semesta, wilayah para dewa di dataran Ida Walner. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh Odin, ayah para dewa, dan ada pohon dunia yang menghubungkan sembilan dunia. Kesembilan dunia tersebut adalah Asgard, Kerajaan Kabut, Kerajaan Elf, Raksasa Ambun Beku, Raksasa Api, Kerajaan Genome, serta dunia bawah Heim dan Dewa Vanir. Sembilan dunia membentuk galaksi mirip pohon ini. Belum lama ini, Asgard yang terletak di puncak pohon dunia tiba-tiba diserang oleh para raksasa. Raksasa-raksasa ini bukanlah wujud dari galaksi para dewa, melainkan makhluk-makhluk kuat dari luar galaksi. Raksasa-raksasa ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada raksasa Ambun Beku dan raksasa Api di pohon dunia. Bahkan para dewa Asgard tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai upaya terakhir, ayah para dewa hanya bisa meminta Heimdall untuk menemukan Tir, dewa perang yang telah meninggalkan Asgard. Sebagai penjaga jembatan pelangi, Heimdall, yang memiliki sepasang mata yang bisa melihat seluruh dunia, melihat Feng Hao bersama Tir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tempat fana seperti itu akan memiliki pembangkit tenaga listrik seperti Feng Hao, yang seperti dewa pencipta. Jadi, dia meminta Tir untuk meminta Feng Hao datang ke Asgard bersamanya untuk membantu mereka melawan musuh asing yang kuat. Langit Asgard yang awalnya cerah kini telah menjadi pemandangan api penyucian. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan api berkobar. Dewa utama dan prajurit ilahi terlibat dalam pertempuran hidup dan mati melawan raksasa penyerang dan pasukan pendamping mereka. Sebagai ayah para dewa, Odin yang bermata satu merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ini, adalah eksistensi yang sepenuhnya melampaui mereka. Mungkinkah peradaban dewa yang lebih kuat telah menemukan mereka dan datang untuk menghancurkannya? Dewa petir Thor memegang palu dewa petir, menunjukkan kehebatan bertarungnya yang kuat. Seluruh tubuhnya bermandikan petir saat dia bola balik, membunuh banyak ahli asing. Para dewa lainnya juga bertarung dengan sekuat tenaga. Apakah ti sudah kembali? Heimdall. Thor berkata pada Heimdall yang memegang pedang. Dia akan pingsan. Di saat kritis, Tir, dewa perang, sebenarnya telah meninggalkan Asgard. Siapa yang tahu kemana dia pergi? Heimdall, yang matanya sedalam bintang, menghunus pedangnya setelah menembus makhluk humanoid dan mengangguk, dia sudah dalam perjalanan kembali, dan kali ini dia membawa penolong yang sangat kuat. Sangat kuat. Dewa petir Thor membeku sesaat. Siapapun yang bisa dikenali oleh Heimdall pastilah eksistensi yang sangat luar biasa. Dewa petir Thor bertanya, dari dunia mana dia berasal? Galaksi yang lebih rendah, dunia fana, kata Heimdall. Dewa petir Thor tercengang. Dia memandang Heimdall dengan heran dan berkata, kamu bercanda denganku. Heimdall juga merasa malu. Feng Hao benar-benar berasal dari tata surya bagian bawah, tapi dia kuat. Ayah. Saat ini, dua sosok muncul di Bifros. Salah satunya adalah pemuda bertangan satu. Setelah melihat pemandangan api penyucian Asgard ini, matanya langsung memerah. Kemudian ia menjelma menjadi dewa perang dan langsung membantu Odin, ayah para dewa, dalam melawan raksasa yang tingginya ratusan kaki. Setelah Feng Hao muncul di Asgard, pada awalnya, dia mengira itu hanya pertarungan antar dewa. Tetapi, ketika dia merasakan aura iblis yang memenuhi dunia, dia tahu bahwa ini adalah pasukan Kaisar Monster. Feng Hao sangat tersentuh hatinya. Dia menduga pasukan Kaisar Monster pasti sedang menaklukkan alam semesta. Setiap kali mereka menaklukkan suatu tempat, mereka akan berasimilasi dengan para ahli di sana dan menjadi anggota tentara. Tanpa diduga, hal ini benar-benar terjadi. Dengan kata lain, Kaisar Monster akan datang ke tata surya suatu hari nanti. Bahkan, hari itu mungkin tidak lama lagi. Feng Hao senang karena dia telah membuat pengaturan di bumi sebelumnya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu pemandangan seperti apa yang akan terjadi saat pasukan Kaisar Monster tiba di tata surya. Feng Hao melihat bahwa raksasa itu hanyalah replika dari dewa keajaiban yang perkasa. Namun, dewa keajaiban perkasa ini penuh dengan kekuatan gelap, dan memiliki aura Demon Marshal di bawah komando Monster Emperor. Dalam pertempuran ini, ada Demon Marshal. Feng Hao memperkirakan perkiraan kekuatan pasukan Monster Emperor. Ia lebih kuat dari pria berjubah hitam yang ia temui di alam surga. Dengan kata lain, ini setidaknya adalah eksistensi setingkat Demon Marshal. Dewa petir Thor menghancurkan prajurit iblis dengan palu. Ketika dia mengguncang palu, dia melihat Feng Hao berdiri tak bergerak di kehampaan. Siapa kamu? Feng Hao bertanya. Heindal datang dan berkata, ini adalah penolong yang diundang tir. Thor menjentikan rambut keritingnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia terlalu lemah, dia masih membutuhkan kita untuk melindunginya. Tidak peduli bagaimana penampilan Thor, dia tidak dapat menemukan fluktuasi kekuatan suci apapun di tubuh Feng Hao. Orang seperti itu, akankah sulit membunuh seekor ayam? Namun saat ini, Thor tiba-tiba merasakan sedikit keanehan. Dia terus merasakan palu di tangannya. Mengapa jauh lebih ringan? Ketika dia melihat ke bawah, dia benar-benar tercengang. Bola matanya hampir keluar dari rongganya. Hanya seutas tali yang tersisa di pergelangan tangannya, dan menjolnir tidak terlihat. Feng Hao terkekeh, biarkan aku meminjam menjolnirmu. He he, kamu tidak bisa mengangkatnya. Palu itu awalnya ingin mengejek Feng Hao karena tidak mampu mengangkatnya, tapi kemudian dia menemukan bahwa tangan kanan Feng Hao sebenarnya sedang memegang palu. Dalam sekejap, ekspresi Thor berubah. Apalagi di saat Feng Hao memegang menjolnir, seluruh guntur dan kilat di asgert seakan tersedot. Langit dipenuhi kilat yang menyilaukan. Ya Tuhan, Thor tertegun. Kekuatan macam apa ini? Sebagai dewa petir, dia sebenarnya telah melihat manusia dari alam bawah mengambil palu, dan bahkan menggali kekuatan sebenarnya. Desir. Para dewa asgert semua memandang Feng Hao secara serempak. Bahkan mata para prajurit iblis dan para raksasa berkedip-kedip. 3.606. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang kagum dan mengusap mata mereka, mengira mereka terpesona. Bagaimanapun, ada guntur dan kilat di sini, kekuatan suci bertabrakan, dan api memenuhi langit. Terpesona adalah hal yang wajar. Namun ketika dipastikan yang memegang menjolnir bukanlah seorang sil, semua orang hampir menangis ketakutan. Menjolnir direbut musuh. Feng Hao mencengkram menjolnir dewa petir erat-erat di udara dan menghantam kehampaan dengan keras. Retakan. Retakan. Gemuruh. Kekosongan asgert langsung hancur berkeping-keping. Guntur surgawi turun, dan sambaran petir menyebar, seperti jaring petir, membombardir para prajurit iblis. Ah! Berlari. Perasaan yang sangat buruk. Para prajurit iblis melihat rekan mereka yang tersambar petir dan langsung berubah menjadi bubuk halus. Mereka belum pernah melihat petir yang begitu mengerikan sebelumnya. Mereka segera lari karena panik, hati kecil mereka hampir meledak karena ketakutan. Siapa ini? Siapa dia? Di kejauhan, seorang pria misterius berjubah hitam menyaksikan semua ini, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau. Dia melihat ke arah Feng Hao, tapi sayangnya, dalam kilat, dia tidak bisa melihat penampilan Feng Hao dengan jelas. Di jembatan pelangi, Thor merasa malu. Dia baru saja mengatakan bahwa Lin Yu tidak bisa mengambil mejolnir. Saat ini, dia memiliki keinginan untuk melompat dari jembatan pelangi. Tamparan di wajah. Itu adalah tamparan di wajah. Namun, yang tidak dia mengerti adalah mengapa Feng Hao, yang berasal dari alam bawah, bisa mengambil mejolnir. Palu ini sangat istimewa. Semakin besar kekuatannya, semakin berat mejolnirnya. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali dia. Tapi sekarang, Feng Hao mengambilnya. Terlebih lagi, sikapnya seperti keturunan Dewa Petir yang sebenarnya, menggali kekuatan mejolnir secara ekstrim. Heimdall, bagaimana kamu menemukannya? Siapa dia? Thor merasa malu. Dia ingin tahu jawabannya. Heimdall memiliki sepasang mata yang menakutkan, yang bisa disebut mata surgawi. Memanfaatkan waktu ketika semua orang berhenti, Heimdall berkata, omong-omong tentang dia, saya harus mengatakan itu beberapa waktu lalu. Beberapa waktu lalu, saat dia menjaga jembatan pelangi, Dewa Perang, Tyr, tidak melakukan apa-apa dan datang untuk berbicara dengannya. Dewa Perang Tyr merasa Asgard sedikit membosankan dan iri pada Heimdall karena memiliki sepasang mata dewa. Setiap hari, dia bisa melihat pemandangan yang berbeda. Karena itu, Tyr menyebutkan bahwa dia ingin melihat apakah ada tempat mistis lain di luar pohon dunia. Tentu saja Heimdall tidak bisa membiarkan Tyr melihat segala sesuatu di alam semesta. Namun pada saat itu, pohon dunia tiba-tiba bergerak. Gugus bintang yang mengelilingi sistem bintang pohon dunia tiba-tiba mengalami sedikit perubahan. Seolah-olah, keberadaan yang sangat kuat secara paksa membuka penghalang dunia tertentu. Bahkan pohon dunia pun terpengaruh. Karena penasaran, Tyr menyelidiki area tersebut dengan pikirannya. Kemudian, kekuatan isap yang kuat muncul. Dewa Perang Tyr tidak bisa menahan sama sekali, dan seluruh tubuhnya menghilang. Heimdall menoleh dan menemukan bumi. Dia melihat Feng Hao. Mengikuti visi Feng Hao, ia menemukan bahwa dewa utama mitologi Yunani, Pluto, Poseidon. Bahkan Zeus, Raja para dewa, telah ditekan oleh Feng Hao. Tingkat kultivasi ini sepenuhnya melampaui Odin, ayah para dewa. Kembali ke pikirannya, Heimdall memandang Thor yang mengantuk dan berkata, itu dia. Ah, oh. Mejolnir tanpa sadar menyekah sudut mulutnya. Tidak ada air liur yang keluar. Itu adalah alarm palsu. Meski mengantuk, dia tetap mendengar semua yang dikatakan Heimdall. Thor tanpa sadar memandang Feng Hao dan mengangguk. Tidak heran, dia lebih kuat dari Odin. Tentu saja, aku, Thor, tidak bisa dibandingkan dengan dia. Masuk akal baginya untuk mengambil Mejolnir. Setelah menghibur dirinya sendiri, Thor merasa jauh lebih baik. Mejolnir ini sangat berguna. Ketika Feng Hao menggunakan Mejolnir, dia merasa seperti menyatu dengan palu. Dia mengayunkan palu beberapa kali berturut-turut, dan hampir semua senjata iblis berubah menjadi debu. Kekuatan petir yang dahsyat masih cukup menakutkan. Itu ratusan juta kali lebih kuat daripada Dewa Guntur Kegelapan yang pernah turun ke bumi sebelumnya. Para prajurit iblis disingkirkan, dan para prajurit Asgard akhirnya bisa bernapas lega. Mereka ingin meneriakan, hidup Thor. Ketika mereka melihat orang yang memegang Mejolnir adalah seorang pemuda aneh, semua orang sedikit bingung. Mereka melihat Thor yang asli, sedang memakan biji melon di Bifros. Suatu pencapaian yang luar biasa. Setiap orang mengaum. Dengan hilangnya tentara iblis, beberapa Dewa Keajaiban Perkasa segera meraung marah. Dan raungan ini segera menarik perhatian Feng Hao. Dengan demikian, Feng Hao terbang dengan jalur cahaya dan kilat yang menyala-nyala. Awalnya, Odin, Tyr, dan para Dewa lainnya bertempur jauh untuk menghindari kehancuran Bifros dan Asgard. Jika pergerakannya tidak besar, Feng Hao mungkin tidak terlalu memperhatikan. Siapa tahu, para Titan jelas-jelas lelah hidup. Aku hampir lupa. Ini kalian. Feng Hao memeriksa kekuatan para Titan. Tubuhnya penuh energi iblis, dan budidayanya sangat menakutkan. Dia sudah berada di puncak level tertinggi, dan langkah selanjutnya adalah alam umum ilahi. Itu sungguh menakutkan. Pantas saja Odin dan para Dewa bergabung dan hanya bisa melawan. Tapi kalah. Agak tidak realistis. Di kejauhan, pria berjubah hitam melihat para Titan mengaum dan memprovokasi Feng Hao. Pria berjubah hitam di belakang layar sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia mendekati kematian. Haruskah aku pergi atau tidak? Pria berjubah hitam itu bergumam dengan suara rendah. Dia sedikit tidak mau. Misi menyerang pohon dunia telah gagal, dan dia tidak bisa kembali menemui kaisar iblis. Kecuali, dia kembali dengan kepala Feng Hao. Pria berjubah hitam itu tidak jelas tentang kekuatan Feng Hao, tapi dari cara dia memegang mejolnir barusan, dia seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik di pohon dunia. Dia tidak takut akan hal ini. Tidak, tidak ada dunia di seluruh alam semesta yang bisa membuat mereka, sebagai jenderal iblis, merasa takut. Menaklukkan seluruh alam semesta dan menjadi raja seluruh dunia adalah misi mereka. Pada akhirnya, pria berjubah hitam itu memutuskan untuk tidak pergi. Dia ingin melihat kekuatan Feng Hao yang sebenarnya, dan kebetulan para titan dapat menggunakan kekuatan Feng Hao, meletakkan dasar untuk serangannya. Feng Hao muncul di samping Tir dan Odin, tatapannya tertuju pada raksasa setinggi 300 meter tidak jauh dari sana. Dia menggenggam mejolnir di tangannya. Retakan. Palu mejolnir bergetar penuh semangat, seolah bersemangat bertemu dengan master seperti itu. Mulut Odin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Palu mejolnir ini adalah milik mereka. Mengaum. Para titan melihat Feng Hao sedang mengepalkan palu, siap bertarung. Sambil mengaum, dia meninju Feng Hao. Pukulan ini juga memecahkan ruang, dan kekuatan yang dikandungnya cukup untuk menghancurkan tubuh dewa utama. Sebutir beras berani bersinar begitu terang. Feng Hao menggelengkan kepalanya sedikit, dan palu mejolnir di tangan kanannya terayun ke atas. Udara. Tampak tenang. 3.607. Bang. Ah. Palu mejolnir menghantam tinju dewa keajaiban perkasa yang seperti gunung, dan kemudian, dengan suara ledakan, seluruh tubuh dewa keajaiban perkasa terlempar. Dia mendarat dengan keras di tanah, dan seolah-olah gempa bumi telah terjadi di seluruh asgard. Kesunyian. Keheningan yang mematikan, seolah dunia telah berhenti. Dewa keajaiban perkasa, yang tidak pernah dirugikan melawan kekuatan gabungan Odin dan dewa perang tir, bahkan tidak mampu menahan satu serangan palu pun dari Feng Hao. Di kejauhan, mata Demon Marshal hampir keluar dari rongganya, merasa tidak percaya. Adapun dewa keajaiban perkasa yang telah dikirim terbang, lengan kanannya terpelintir, bola matanya bergerak ke atas dan ke bawah, dan lidahnya terbuka. Dia benar-benar tercengang. Serangan palu ini menyebabkan dewa keajaiban perkasa lainnya di bawah komando Demon Marshal sangat terkejut, dan mereka tidak berani menyerang lagi. Perang di Asgard telah berhenti. Faktanya, mustahil untuk tidak berhenti, karena pasukan Kaisar Iblis telah lama dihancurkan oleh petir. Sekarang, hanya ada empat dewa keajaiban perkasa dan komandan Demon Marshal. Selain mereka, tidak ada kekuatan tempur lain. Odin, ayah para dewa, menatap kosong pada pemandangan ini dan berkata, Tir, apakah dia leluhur petir? Dewa perang tir menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang yang sangat menawan. Dia sangat kuat. Sudut mulut Odin bergerak-gerak. Tentu saja dia tahu bahwa Feng Hao sangat kuat. Anda tidak perlu mengatakan itu. Sebagai orang yang paling lama memegang palu Mejolnir, Thor merasa sangat rumit. Dia telah memukul dalam waktu yang lama, dan bahkan terluka oleh dewa keajaiban yang perkasa. Sekarang palu Mejolnir ada di tangan Feng Hao, itu telah menciptakan kekuatan sebesar itu. Thor merasa dewa petir miliknya mungkin palsu. Feng Hao menimbang palu Mejolnir dan merasa bahwa palu itu memang sangat berguna, dan kekuatan yang ditampilkannya. Itu hampir seperseribu dari kapak pangu. Itu adalah artefak yang luar biasa. Feng Hao kemudian melihat ketiga dewa keajaiban perkasa lainnya yang berdiri dan mulai mengayunkan palu Mejolnir. Siapa lagi, kata Feng Hao. Berdebar, berdebar. Tiga dewa keajaiban perkasa tanpa sadar mundur beberapa langkah, mata mereka dipenuhi kepanikan. Menatap palu Mejolnir yang berputar, kaki mereka gemetar. Jika nanti mengenai mereka, mereka akan terluka parah meskipun mereka tidak mati. Dewa keajaiban yang perkasa tidak mengatakan apapun. Dia tidak berani bergerak. Dalam sekejap, para dewa Asgard bersorak dan melompat. Mereka mengangkat pedang dan tombak mereka dan melolong. Sepertinya dia sedang menyanyikan semacam lagu perayaan. Pada saat yang sama, mereka memuji Feng Hao seolah dia adalah penyelamat mereka. Inilah yang maha kuasa yang telah menyelamatkan Asgard dan secara tidak langsung menyelamatkan pohon dunia. Tentu saja, itu patut dihormati. Di kejauhan, ekspresi komandan iblis sangat jelek. Dia meminta dewa keajaiban yang perkasa untuk bergerak, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani bergerak. Mereka semua menyatakan bahwa meskipun mereka naik, itu seperti melempar telur ke batu. Lebih baik menghemat kekuatannya. Feng Hao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak membersihkan medan perang, tiba-tiba, suara dingin terdengar. Sobat, sebelum kamu bergerak, aku harap kamu memahami satu hal. Jangan menjadikan penguasa dunia segudang sebagai musuh. Komandan Daemon yang mengenakan jubah hitam turun. Aura iblis memancar dari seluruh tubuhnya, dan bahkan ruangannya mulai bergetar dan terdistorsi. Tiga dewa keajaiban perkasa di belakangnya juga memukul dada mereka dengan tangan, tampak sangat bersemangat. Namun, mejolnir di tangan Feng Hao melaju dengan cepat dan tiga dewa keajaiban perkasa layu di tempat. Mereka bersembunyi di belakang komandan iblis, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Feng Hao tidak mengatakan apapun. Dia hanya meluruskan poni di keningnya. Penampilan indah itu muncul di depan komandan iblis. Gedebuk. Komandan iblis yang acu-ta-acu tiba-tiba berlutut di udara, ekspresinya sangat terkejut. Hati kecilnya hampir melompat keluar. Tidak heran, dia begitu kuat. Jadi itu adalah kaisar iblis sendiri. Benar sekali, untuk bisa menyelesaikan pertarungan dengan begitu mudah dan cepat, pasti tidak ada seorang pun di galaksi pohon dunia yang bisa melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia berlutut? Dialah yang memimpin para raksasa dan makhluk jahat ini untuk menyerang Asgard. Saat para dewa melihat pemandangan ini, mereka merasa sedikit pusing. Itu bisa dikatakan sebagai keberadaan bos besar, tapi dia sebenarnya berlutut di depan Feng Hao. Ini. Mereka tidak mengerti. Bahkan dewa perang tir, yang telah tinggal bersama Feng Hao selama beberapa waktu, tidak dapat memahaminya. Siapa orang ini? Kenapa dia berlutut di depan Feng Hao? Odin, ayah para dewa, mau tidak mau melepas penutup matanya dan menggosok matanya sebelum melihat ke atas. Dengan satu pandangan, Odin benar-benar yakin. Bahkan bos besar di balik layar pun berlutut. Namun, pada saat ini, komandan iblis yang memancarkan aura kuat berkata dengan hormat, murid delapan tua menyapa Tuhan. Yang mulia, dengan kata lain, adalah arti dari gurunya. Kedua belas komandan iblis adalah murid kaisar iblis alam semesta. Adegan ini membuat Feng Hao merasa sangat sedih. Kembali ke kehidupan sebelumnya, ketika pangu membelah langit dan bumi, bagaimana orang yang sangat agresif seperti kaisar iblis bisa lahir. Namun, dia tampak persis seperti dia. Sama seperti sekarang, bahkan murid kaisar iblis pun salah mengira dia. Bisa dibayangkan, betapa miripnya kaisar iblis dengan dirinya sendiri. Mungkin tidak ada bedanya dengan salinan. Feng Hao memandang komandan iblis dan berkata, mengapa kamu menyerang Asgard? Wow! Ketika para dewa Asgardian mendengar percakapan antara pria misterius itu dan Feng Hao, mereka hampir pingsan. Dewa perang tir juga tercengang. Bahkan Heimdal merasa sedikit pusing. Bagaimana Feng Hao menjadi penguasa musuh yang menyerbu tanah air mereka? Apakah ada kesalahan? Komandan iblis tidak berani menatap Feng Hao, tapi dia sedikit mengernyit dan berkata, bukankah itu niat Anda, yang mulia? Feng Hao! Suara mendesing. Kali ini, para dewa berada dalam keributan yang lebih besar. Mata dewa petir Thor hampir keluar dari rongganya. Ini adalah musuh, lalu palu dewa petirnya. Apa yang harus dia lakukan? Feng Hao merasakan perubahan emosional para dewa, termasuk ketakutan yang muncul, dan tahu bahwa jika kesalahpahaman ini berlanjut. Orang-orang ini mungkin akan pingsan. Karena itu, Feng Hao berkata dengan nada serius, Kaisar ini bukan yang mulia, Anda salah mengira saya sebagai orang lain. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Komandan Iblis bingung. Ini jelas Kaisar Iblis, bagaimana dia bisa salah mengira dia sebagai orang lain. Dia akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Wow wow. Namun saat ini, awan hitam tebal tiba-tiba berkumpul di langit di atas asgard. Menghapuskan langit. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat besar dan tak tertandingi turun. Di bawah tekanan ini, semua dewa bisa mencium aroma kematian. Yang mulia. Komandan Iblis tanpa sadar berkata, menatap Feng Hao, dan kemudian pada fenomena awan hitam di langit. Dia benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dan ekspresi Feng Hao juga menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka, di sini, dia akhirnya akan bertemu dengan keberadaan reinkarnasi pangu yang lain. Sebelumnya, ketika Feng Hao memasuki reruntuhan dinasti Xia di Linzou, dia telah melihat Kaisar Iblis muda di bawah pengaruh penguasa Linzou. Pada saat itu, Kaisar Iblis secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang Linzou. Dan pada saat itu, Feng Hao dan Kaisar Iblis melihat melintasi ruang dan waktu, dan itu juga membuat Feng Hao tahu siapa musuh terbesarnya di bumi. Itu adalah Kaisar Iblis yang memiliki asal-usul yang sama dengannya. 3608. Pikiran Demon Marshal Old Eight berantakan. Yang mulia ada tepat di hadapannya, namun dia bertanya kepada mereka mengapa mereka ingin menyerang Asgard. Bukankah ini semua diputuskan atas kehendak yang mulia? Kuncinya adalah menyerang semua planet cerdas di alam semesta, bukan hanya galaksi pohon dunia. Apa yang membuat Demon Marshal semakin terkejut adalah, mengapa yang mulia sepertinya akan turun ke langit di atas Asgard? Masalahnya adalah, bukankah yang mulia ada di hadapan mereka? Para dewa melihat awan hitam yang muncul entah dari mana dan terkejut. Mereka merasakan ketidakberdayaan dan ketakutan, seolah-olah mereka adalah semut yang menghadapi elang di langit. Kekuatan ini, berada di luar pemahaman mereka. Tiba-tiba, tangan seputih giok terulur dari awan hitam dan meraih Feng Hao. Feng Hao tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan merasa sedikit kecewa. Kaisar Iblis ini benar-benar tidak memberinya wajah apapun. Itu hanya tiruan yang datang. Pecah. Feng Hao tidak berdiri pada upacara. Dia menggenggam palu mejolnir dan petir berderak saat menghantam tangan besar itu. Melawan dirimu sendiri. Demon Marshal tercengang. Tubuh utama sebenarnya bertarung dengan klon. Bang. Sebuah ledakan menyebar dan gelombang suara menyebabkan riak di angkasa. Tangan besar itu tidak meledak di bawah serangan palu mejolnir. Itu hanya menyusut kembali seratus kaki. Feng Hao merasakan sedikit sakit di tangan kanannya yang memegang palu mejolnir. Namun, tangan Kaisar Iblis hanya menyusut ke belakang dan tidak meledak. Suara mendesing. Hati Feng Hao sedang kacau. Itu hanya tiruan, tapi sudah sangat kuat. Jika tubuh utama datang, Feng Hao tidak berani membayangkan. Tentu saja. Ini tidak berarti Feng Hao takut. Kloning dewa leluhur memiliki sekitar 60 hingga 70 persen budidaya tubuh utama. Oleh karena itu, budidaya Kaisar Iblis tidak terlalu menantang surga sehingga dia tidak bisa melawannya. Setidaknya, dia bisa bertarung dengan pangu di Fine Axe. Yang terpenting, kekuatan palu mejolnir hanya seper seribu dari kapak dewa pangu. Jika Feng Hao menggunakan identitas pangunya, dopelganger Kaisar Iblis pasti akan runtuh. Namun, kapak dewa pangu adalah kartu truf terhebatnya, dan dia pasti tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Semua dewa menyaksikan pertempuran antara Feng Hao dan klon Raja Iblis, dan rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hati mereka. Itu terlalu kuat. Thor sangat tertekan. Dia merasa jika Feng Hao memukul palunya beberapa kali lagi, palu itu mungkin akan meledak. Feng Hao, bisakah kamu mengembalikan paluku kepadaku? Thor ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Itu adalah palunya. Setelah mendengar kata-kata Thor, Feng Hao tertegun sejenak. Melihat avatar dewa iblis tidak terus menyerang, dia meluangkan waktu untuk melihat ke arah Thor. Dia menemukan bahwa orang ini hampir menangis. Feng Hao berpikir sejenak, lalu mengembalikan mejolnir ke Thor dan berkata, Kembalikan palumu. Thor mengambil palu dan tertegun. Tidak ada yang salah dengan kata-kata Feng Hao, tapi kedengarannya. Aneh. Pada saat ini, tangan raksasa di awan hitam di langit menghilang, Dan singgah sana yang dikelilingi oleh gas hitam muncul di kehampaan. Ketika Feng Hao melihat tahta itu, dia merasa tahta itu sangat familiar, Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Lalu dia terkejut. Itu sebenarnya agak mirip dengan tahta yang terkondensasi di win universe miliknya. Feng Hao sangat terkejut. Tidak apa-apa kalau kaisar iblis mirip dengannya, tapi bahkan tahta. Sangat mirip. Namun, tahta kaisar iblis dihiasi dengan tulang putih, yang terlihat sedikit menyeramkan. Selain itu, gas hitam memenuhinya, dan terlihat sangat jahat. Apa itu? Semua dewa memandang singgah sana kegelapan yang muncul di langit, dan mereka sangat bingung. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, sepertinya sebuah peluang besar akan segera muncul. Aku Thor, demi kemuliaan dewa utara, Thor mencengkeram palu mejolnir, semangat juangnya tinggi. Pasalnya, potensi palu mejolnir sepertinya telah dirangsang oleh Feng Hao sekali lagi, menyebabkan Thor merasa akan menertawakan semua dewa. Terlalu kuat. Ketika komandan iblis melihat singgah sana kegelapan, dia buru-buru membungkuk dan berteriak, Selamat datang, yang mulia. Komandan iblis akhirnya mengerti saat ini. Feng Hao bukanlah kaisar iblis. Dia hanya memiliki wajah yang sama dengan kaisar iblis, itu hanya kebetulan. Wow wow. Saat suara komandan iblis turun, awan hitam di langit berkumpul menuju tahta kegelapan seperti banjir. Kemudian, seorang pria muda mengenakan jubah naga dengan naga hitam bertatahkan dan sebuah mahkota muncul di singgah sana kegelapan. Penampilannya persis sama dengan Feng Hao. Ah. Ya Tuhan, dot apa yang terjadi. Para dewa baru saja melihat penampilan Feng Hao yang sebenarnya. Sekarang setelah mereka melihat pemuda di singgah sana kegelapan, mata mereka hampir keluar. Dewa perang tir, dewa perlindungan Heindal, dewa petir Thor, ayah para dewa, Odin. Semuanya memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Mengapa orang ini terlihat sama dengan Feng Hao? Saudara kembar. Ekspresi Feng Hao menjadi sangat serius. Tapi, berdasarkan intuisinya, kaisar iblis di tahta kegelapan bukanlah tubuh aslinya. Kita bertemu lagi, kata pemuda berjubah hitam di atas tahta. Sudut mulutnya sedikit melengkung, menimbulkan perasaan jahat. Dibandingkan dengan Feng Hao, temperamen pemuda berjubah hitam itu terlihat sangat jahat. Feng Hao menganggup dan berkata, Iya. Kaisar iblis berkata, Saat itu kita bertemu melintasi ruang dan waktu. Saya tidak menyangka akan ada seseorang yang begitu mirip dengan saya di dunia ini. Dan juga sangat kuat. Ini sangat mengejutkan. Feng Hao memandang kaisar iblis sambil tersenyum dan berkata, Ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Oh. Kaisar iblis berjubah hitam mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, semua orang melihat Feng Hao melesat dari kehampaan seperti anak panah, Langsung menuju singgah sana kegelapan di langit. Melihat ini, kaisar iblis tertegun sejenak, lalu berkata dengan dingin, Kau mendekati kematian. Saat Feng Hao mendekati singgah sana kegelapan, Lampu merah muncul di lengan kanannya. Lengan. Ekor panjang yang berapi api membuntuti di belakangnya saat dia meninju dahi kaisar iblis berjubah hitam. Awan hitam di langit menyatu menjadi tombak hitam, yang menusuk langsung ke arah Feng Hao. Bang. Ketika tombak itu menyentuh lengan kilin Feng Hao, tombak itu segera menghilang. Namun, kaisar iblis berjubah hitam mengerutkan kening. Tiba-tiba, banyak tombak hitam terbang menuju Feng Hao seperti hujan anak panah. Setiap tombak dipenuhi ketajaman. Feng Hao melepaskan domainnya, dan layar cahaya kemasan tembus pandang muncul di depannya. Ribuan tombak berubah menjadi sinar hitam tersebar, yang melintasi langit asgerd seperti meteor. Pada saat ini, Feng Hao sudah bergegas ke depan tahta kegelapan. Di bawah ekspresi tercengang semua orang, lengan kilinnya menghantam tubuh kaisar iblis berjubah hitam. Bang. Sebuah ledakan hebat bergema di seluruh asgerd. Kemudian, para dewa melihat singgah sana kegelapan yang tinggi dan perkasa serta para pemuda jahat yang tubuh mereka berserakan oleh pukulan Feng Hao. Komandan iblis delapan tua sangat ketakutan hingga dia hampir mengompol. Sungguh orang yang kejam. Kemudian, dia menyadari. 3.609 Ada yang tidak beres. Komandan iblis menatap kosong pada pemandangan ini. Hampir tidak mungkin tubuh kaisar iblis dihancurkan. Kecuali, itu adalah avatar kaisar iblis. Bisa dikatakan ini adalah real deal. Tapi yang membuat komandan iblis semakin ngeri adalah. Feng Hao benar-benar menghancurkan avatar kaisar iblis dengan satu pukulan. Kita harus tahu bahwa meskipun itu adalah avatar, ia masih memiliki 60-70 persen dari budidaya tubuh aslinya. Komandan iblis sangat panik saat ini. Dari mana datangnya pria kejam ini? Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Setelah melihat pemandangan ini, para dewa Asgard hampir tercengang. Feng Hao sangat mengagumkan. Pria di atas tahta, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, tampak seperti pemimpin musuh yang menyerbu Asgard. Namun, pemimpin ini tercerai beraih hanya dengan satu pukulan dari Feng Hao. Odin, ayah para dewa, terdiam. Dia mengira dia adalah ayah para dewa, dewa penciptaan. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada surga di luar surga, dewa di luar dewa. Tapi setelah avatar kaisar iblis runtuh, tengkorak besar tiba-tiba muncul di langit di atas Asgard. Segera setelah itu, sebuah surat wasiat yang mengejutkan turun. Feng Hao, kita akan segera bertemu lagi. Kaisar ini ingin bertemu denganmu. Astaga! Saat wasiat ini turun, dunia kembali normal, langit cerah. Ketika Dewa Keajaiban Perkasa dan Komandan Daemon bereaksi, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Komandan iblis juga segera mengeluarkan lubang teleportasi, itu adalah pusaran lima warna seperti lubang hitam. Dewa Keajaiban Perkasa masuk dan menghilang. Komandan iblis memperhatikan Feng Hao yang tampak seperti kaisar iblis, lalu masuk ke lubang teleportasi. Saat kepalanya masuk, sebuah tangan menariknya keluar dari lubang teleportasi. Feng Hao menindak lanjutinya dengan sebuah tendangan. Lubang teleportasi menghilang. Tubuh Komandan iblis gemetar, dia memandang Feng Hao dan berkata, Apa maksudmu? Feng Hao terkeke, kamu datang terburu-buru, kenapa kamu terburu-buru pergi? Bukankah lebih baik tetap sebagai tamu? Komandan iblis panik di dalam, tapi wajahnya sangat tenang, tidak bagus. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam, Kamu tidak menatapku. Sosok saudara kedelapan bergidik ketika dia berkata, Tunggu sebentar. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Feng Hao meraih Komandan iblis dan mendarat di jembatan pelangi. Odin sang bapak para dewa, Thor sang dewa petir, Tir sang dewa perang, Dan Heindal sang penjaga juga berkumpul. Saat para dewa berkumpul, Komandan Daemon merasa sedikit gugup. Kaisar angin. Sapa dewa perang Tir. Feng Hao tersenyum dan berkata, Apakah krisisnya sudah berakhir? Tir berkata, Untuk saat ini, Feng Hao memandang Komandan iblis yang panik dan menepuk pundaknya. Apakah kamu masih datang ke Asgard? Dimen Marshal menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Kata-kata kaisar iblis tadi sudah sangat jelas. Untuk saat ini, Dia tidak akan menargetkan Asgard. Feng Hao memandang Tir dan berkata, Jangan khawatir. Dia sudah berbicara, Jadi dia mungkin tidak akan datang. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, Tatapan semua dewa tertuju pada Komandan iblis Saudara kedelapan secara bersamaan. Hati kakak kedelapan menjadi dingin pada saat itu. Dia menyeringai dan menyapa mereka dengan senyum canggung. Halo. Ayah para dewa bermata satu, Odin, Menatap dingin ke arah Dimen Marshal dan berkata, Mengapa kamu menyerang Asgard? Torsang dewa petir melemparkan menjolnir ke depan Dimen Marshal dan berkata, Katakan padaku dengan cepat. Saudara kedelapan Marshal iblis merasa sangat terhina. Murid kaisar iblis sebenarnya sedang diinterogasi. Faktanya, Jika bukan karena budidaya Feng Hao, Dia pasti sudah membunuh dewa sejak lama. Tidak ada alasannya, Yang lemah menjadi mangsa yang kuat, Itulah hukum dunia. Setan Marshal berkata dengan benar. Odin tertegun sejenak, Lalu menganggup dan berkata, Itu benar, Tapi sekarang, Kamu harus membayar harga untuk semua yang telah kamu lakukan. Masukkan dia ke dalam penjara bawah tanah. Kamu berani. Kata kakak kedelapan Marshal iblis dengan dingin. Tidak mungkin untuk mengurungnya. Bahkan jika dia harus bertarung dengan Feng Hao, Dia tidak akan berkompromi. Kalimat ini sangat mengesankan, Dan mengejutkan semua dewa saat itu. Tidak ada yang melangkah maju sendirian. Dewa perang tir dan dewa petir Thor saling memandang. Ini bukanlah sesuatu yang mereka lakukan. Serahkan saja dia padaku. Kamu tidak perlu ikut campur. Feng Hao tidak tahu banyak tentang Kaisar iblis, Tetapi saudara kedelapan Marshal iblis tahu. Dia memutuskan untuk berbicara dengan murid Kaisar iblis ini Tentang kehidupan dan semacamnya. Ini. Odin ragu-ragu sejenak, Lalu setuju dan berkata, Kaisar angin, Tolong jaga dia, Orang ini sangat berbahaya. Hanya keajaiban besar yang Tuhan telah membuat mereka merasa tidak berdaya, Apalagi murid Kaisar iblis ini. Feng Hao tersenyum. Dia punya rencana dan pengaturannya sendiri. Kemudian, Feng Hao meraih bahu Demon Marshal dan terbang langsung ke Gunung Dewa di Asgard. Feng Hao melepaskan bahu Demon Marshal dan berkata, Kamu adalah murid Kaisar iblis, Ceritakan padaku beberapa hal tentang Kaisar iblis. Demon Marshal menggosok bahunya, Hatinya terpesona oleh kekuatan Feng Hao. Dia tahu bahwa Feng Hao adalah eksistensi yang pasti sebanding dengan tuannya. Orang seperti itu bukanlah eksistensi yang bisa ia lawan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Kata Demon Marshal dengan tenang. Feng Hao terkekeh, Benarkah? Demon Marshal merasa senyum Feng Hao sangat aneh, Dan dia agak curiga. Dia menolak untuk mengatakan, Mungkinkah Feng Hao bisa membunuhnya? Tidakkah dia akan tahu jika dia tidak membunuh tawanannya? Dia sudah menyerah. Ya, Setan Marshal berkata dengan nada serius. Namun, Begitu dia selesai berbicara, Dia merasakan pemandangan di sekitarnya berubah. Dia menemukan bahwa segalanya telah berubah. Bahkan udaranya menjadi sangat segar. Ini adalah padang rumput yang kosong, Dan di kejauhan, Ada seorang pria parubaya dengan dua tanduk di kepalanya, Tampak sedang bermeditasi. Di mana ini? Pikiran Demon Marshal dipenuhi dengan keraguan. Tidak ada hukum yang dia kenal di sini, Juga tidak ada makhluk hidup. Yang ada hanya pria mengerikan itu. Segalanya tampak sangat asing. Astaga! Tiba-tiba, Pria parubaya bertanduk dua membuka matanya, Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dia berdiri dan menyerang Demon Marshal. Dia mengusir. Demon Marshal ingin memblokir, Tetapi menemukan bahwa, Dia telah menjadi orang biasa. Sebelum dia sempat panik, Dia merasakan sakit di dadanya, Dan dia sudah berada ratusan meter jauhnya. Apa yang sedang terjadi? Setan Marshal tercengang. Dia telah menjadi orang biasa. Feng Hao telah melumpuhkannya. Memang benar, Jika saya adalah makhluk hidup pertama di alam semesta angin, Dan saya memahami hukum alam semesta angin, Di masa depan. Ketika alam semesta angin disempurnakan, Dan miliaran makhluk hidup masuk, Bukankah saya akan menjadi yang pertama? Dewa Iblis Chiyu meregangkan tubuhnya, Dan merasa sangat puas. Meskipun dia merasa sangat kesepian, Dan hampa di alam semesta Feng Hao, Selama dia memikirkan masa depan yang indah. Dia merasa semuanya pantas untuk ditunggu. 3610 Ketika Chiyu dilempar ke alam semesta angin oleh Feng Hao, Dia kehilangan semua budidayanya. Hanya tubuh dagingnya yang sedikit lebih kuat. Awalnya, Dia mengira semuanya sudah berakhir. Namun kemudian, Dia menemukan bahwa Win Universe terus disempurnakan. Sudah ada ki spiritual yang lahir di dunia, Dan dia dapat berkultifasi lagi. Begitu saja, Chiyu mulai memahami langit dan bumi, Memulai perjalanan kultifasi. Meskipun tingkat kultifasinya meningkat perlahan. Namun, Perasaan menjadi kultifator pertama di dunia sungguh luar biasa. Dia sangat yakin bahwa dunia Feng Hao akan sempurna di masa depan, Jadi, Dia pasti akan menjadi yang terkuat di masa depan. Sekarang setelah seseorang datang ke alam semesta angin, Hal pertama yang harus dilakukan adalah menunjukkan kekuatan. Terlalu lemah, Kata Chiyu dengan nada meremehkan. Komandan iblis sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia sudah menjadi orang biasa, Bagaimana mungkin dia tidak menjadi lemah? Dia menatap Chiyu, Tiba-tiba merasakan keakraban. Perasaan deja vu. Karena itu, Komandan iblis bertanya, Apakah kamu mengenalku? Chiyu tertegun sejenak dan tidak bisa tidak menebak, Mungkinkah orang ini kehilangan ingatannya? Untuk benar-benar bertanya padanya siapa dia? Chiyu berkata, Kamu adalah cucuku. Aku kasar. Komandan iblis merasakan seteguk darah mengalir ke kepalanya. Dia memelototi Chiyu dan berkata, Kamu sedang mencari. Komandan iblis baru saja hendak memarahi Chiyu karena mendekati kematian, tapi saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia memikirkan situasinya sendiri. Oleh karena itu, Mali mengubah nada bicaranya dan berkata, Apakah kamu sedang mencari cucu? Tapi saya tidak. Ketika Chiyu melihat Komandan iblis tidak memiliki keberanian sedikitpun, dia langsung merasa sangat bosan. Itu tidak semenarik pertarungan dengan tangan kiri dan kanan. Chiyu tidak tahu apa budidaya Komandan Finn sebelum dia di dunia luar. Namun, karena dia bisa dipenjara oleh Feng Hao, budidayanya pasti tidak lemah. Tapi apa bedanya? Bagaimanapun, dia tidak sekuat sekarang. Chiyu berbalik untuk pergi, tapi Yao Suai berkata, Tunggu. Apa yang kamu inginkan? Chiyu mengerutkan kening. Ekspresi Komandan iblis terlihat serius. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat lebih anggun. Dia menekan suaranya dan berkata, Apakah kamu tidak mengenali saya? Chiyu terdiam beberapa saat sebelum berkata, Apakah kamu gila? Anda. Komandan iblis delapan tua hampir muntah darah. Apa yang akan terjadi jika dia memperhatikannya dengan baik? Komandan iblis, dia adalah Komandan iblis. Murid kedelapan dari Kaisar Iblis segudang. Komandan iblis menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk menahannya untuk saat ini. Dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi faktanya dia telah menjadi orang biasa. Komandan iblis melihat ke arah Chiyu dan bertanya, Tempat apa ini? Sudut mulut Chiyu melengkung, Apakah kamu menyinggung perasaan seseorang? Penampilan Feng Hao muncul di benak Komandan iblis. Dia berkata, Itu tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran, tapi sebelum saya datang. Saya bersamanya. Chiyu bertindak seolah dia tahu segalanya. Dia berkata, Itu benar. Karena kamu di sini, kamu harus menerima segala sesuatunya apa adanya. Jangan berpikir untuk pergi. Berkultivasi dengan baik, dan kita akan menjadi makhluk maha kuasa di masa depan. Mengolah, Saya adalah pembangkit tenaga listrik alam umum ilahi, mengapa saya perlu berkultivasi? Kata Komandan Iblis. Chiyu memandang Komandan Iblis dengan jijik, melangkah maju dan menendang perut Komandan Iblis, menyebabkan Komandan Iblis berguling beberapa kali. Chiyu berkata dengan nada menghina, Jenderal Ilahi. Saya bisa mengalahkan puluhan juta jenderal dewa seperti Anda. Sejujurnya, ini adalah dunia lain. Meski dia mengatakan itu, jantung Chiyu berdebar kencang. Dia terlalu bersemangat. Ini adalah Jenderal Ilahi yang bahkan lebih kuat darinya pada puncak kejayaannya. Sekarang, dia dengan santai diremas olehnya. Nyaman. Chiyu tidak menyangka Feng Hao begitu hebat. Dia ratusan kali lebih kuat dari Feng Hao yang pertama kali dia temui. Bahkan Jenderal Ilahi pun dapat dikirim ke dunia ini. Hanya bisa dikatakan bahwa, dia luar biasa. Ekspresi Komandan Iblis berubah, dan alisnya sedalam laut. Dia tahu bahwa ada lebih dari satu dunia. Selain alam semesta, ada juga seribu alam dan segudang surga. Tapi kuncinya adalah tidak ada seorang pun yang bisa melewati kehampaan untuk datang ke sini. Bahkan jika mereka bisa, mereka akan mempertahankan tingkat kultivasi dan kekuatan fisik tertentu. Adapun dia, dia telah menjadi orang biasa tanpa kultivasi. Hanya tubuh fisiknya yang masih memiliki sedikit fondasi. Hal yang paling menakutkan adalah, bagaimana dia bisa sampai di dunia lain. Di mana Feng Hao yang bersamanya. Kenapa dia tidak melihatnya? Saat pemikiran ini muncul di benak Komandan Iblis, energi spiritual di dunia mulai bergejolak. Dalam kehampaan tidak jauh dari situ, energi spiritual mulai berkumpul. Kemudian, singgah sana emas muncul di kehampaan. Yang mulia, Komandan Iblis tercengang. Tahta ini, selain warnanya, ini berbeda dengan tahta kegelapan Kaisar Iblis. Penampilannya hampir sama. Dia di sini, dia di sini untuk menyiksaku lagi. Saat Ciyu melihat singgah sana kosong, dia langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa. Setiap kali Feng Hao datang, pasti tidak ada hal baik. Saat tahta terbentuk, Komandan Iblis juga melihat seorang pemuda berjubah Kaisar Putih muncul di atas tahta. Sekilas, bukankah Feng Hao yang membantu Kerajaan Ilahi Asgert bertahan melawan invasi Kaisar Iblis? Kamu, kamu juga datang ke dunia ini. Kenapa, kultifasimu masih ada? Hati Komandan Iblis sudah mati. Keberuntungannya sangat buruk bahkan menghadapi hal seperti itu. Apa-apaan? Ciyu melihat ke arah Komandan Iblis dan berkata, Jenderal Ilahi, kamu bahkan tidak memiliki sedikitpun penglihatan. Tidak bisakah kamu melihat? Kakak laki-laki ini adalah penguasa dunia ini. Bukankah kamu ada di sisinya sebelum kamu masuk? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Berdengung. Pada saat itu, Komandan Iblis ke-8 merasakan kepalanya berdengung dan jantungnya bergetar. Ini, ini dunia Feng Hao. Bagaimana ini mungkin? Dari apa yang dia ketahui, meskipun Tuhan juga sedang dalam proses menciptakan dunianya sendiri, dunianya tidak begitu sempurna. Namun, orang di depannya sudah menyempurnakannya sejauh ini. Berdebar. Tubuh Komandan Iblis menjadi lemas dan dia terjatuh ke tanah. Dia memandang Feng Hao dengan bingung, seolah-olah dia tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Feng Hao duduk di singgah sana. Setiap kali dia duduk di atasnya, dia bisa merasakan keintiman dunia ini terhadapnya. Seolah-olah dia ingin berada di Win Universe setiap saat. Sebenarnya Lin Yu juga sedikit bingung dengan lahirnya Win Universe. Itu hanyalah benih dari pohon ilahi Iblis Dao Ekstrim. Hanya bisa dikatakan, ia dilindungi oleh seekor koi. Apakah kamu tidak bertanya-tanya mengapa kaisar ini tidak ada di sini? Lihat, bukankah kaisar ini ada di sini? Feng Hao memandang Komandan Iblis Delapan Tua sambil tersenyum. Ketika dia berada di Asgard, Komandan Iblis tidak mau memberitahunya beberapa hal tentang kaisar Iblis. Tanpa pilihan, Feng Hao hanya bisa membawanya ke Win Universe. Di sini, dia adalah Dewa Penciptaan yang Maha Kuasa. Meneguk. Komandan Iblis Kedelapan menelan ludahnya. Bagaimanapun, dia adalah Makhluk Maha Kuasa tingkat Jenderal Ilahi. Dia sangat jelas akan kekuatan penguasa dunia. Dengan satu pikiran, dia bisa membuat jiwanya berhamburan. Meskipun dia tidak takut mati, jika ada pilihan, siapa yang tidak ingin hidup. Lebih-lebih lagi, dia tiba-tiba jatuh cinta dengan Win Universe ini. Seperti yang Chiyu katakan, jika dia berkultivasi dengan benar, dia mungkin akan menjadi Makhluk Maha Kuasa di dunia ini di masa depan. Di alam semesta, meskipun dia adalah murid Kaisar Iblis, kenyataannya, dia hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh Kaisar Iblis. Apapun yang ingin kamu ketahui, aku akan memberitahumu. Tapi, aku punya syarat. Terima kasih telah menonton!